selamat menikmati di sini pulinda akan menjelaskan tentang materi aritematika sosial khususnya yaitu tentang harga pembelian, harga penjualan, untung dan rugi sebagai ilustrasi pulinda gambarkan seorang pedagang beras membeli beras dengan harga 10 ribu per kilogram kemudian beras itu dijualnya dengan harga 10 ribu 500 per kilogram nah di sini pada kegiatan ini dapat dikatakan bahwa harga pembeliannya adalah 10 ribu per kilogram dan harga penjualannya adalah 10 ribu 500 per kilogram jadi dari ilustrasi tadi di atas ya berarti penjual mengalami untung sekitar 500 rupiah per kilogram kemudian di sini ada nilai uang dari suatu barang yang dibeli disebut dengan harga pembelian kemudian nilai uang dari suatu barang yang dijual disebut harga penjualan kapan seorang pedagang dikatakan untung dan kapan dikatakan rugi seorang pedagang dikatakan rugi seorang pedagang dikatakan rugi dengan harga lebih dari harga pembelian cara menghitungnya untung sama dengan harga penjualan dikurangi dengan harga pembelian kemudian ke seorang pedagang dikatakan rugi apabila ia menjual barang dagangannya dengan harga kurang dari harga pembelian cara menghitung rumus rugi adalah harga pembelian dikurangi dengan harga penjualan kemudian perhatikan contoh satu seorang pedagang buah-buahan membeli buah salak dengan harga 1750 per kilogram selanjutnya pedagang itu menjualnya dengan harga 2500 rupiah per kilogram poin A pedagang itu memperoleh untung atau rugi kemudian poin yang B ditanyakan berapa besar untung atau rugi cara menyelesaikannya yang pertama harga pembeliannya adalah 1750 per kilogram kemudian dijual kembali dengan harga 2500 per kilogram karena harga penjualan lebih dari harga pembelian maka pedagang itu dikatakan untung poin yang B harga penjualan dikurangi dengan harga pembelian yaitu 2500 rupiah dikurangi dengan 1750 rupiah maka hasilnya adalah 750 rupiah jadi besarnya untung yang diperoleh pedagang adalah 750 rupiah kemudian menghitung harga penjualan jika memperoleh untung maka harga penjualan lebih tinggi daripada harga pembelian sehingga untung sama dengan harga penjualan dikurangi harga pembelian kemudian untuk menghitung harga penjualan adalah harga pembelian ditambah dengan harga pembelian contoh selanjutnya harga pembelian sebuah laptop adalah 3.500.000 rupiah agar memperoleh keuntungan sebesar 250.000 rupiah berapakah harga penjualannya cara menyelesaikannya yang pertama harga pembelian sama dengan 3.500.000 rupiah kemudian untungnya adalah 250.000 rupiah karena memperoleh untung maka harga penjualan lebih tinggi daripada harga pembelian sehingga harga penjualan sama dengan harga pembelian ditambah dengan untung tadi harga penjualannya yaitu 3.500.000 rupiah kemudian ditambah dengan 250.000 rupiah jadi hasilnya 3.750.000 rupiah jadi untuk memperoleh keuntungan sebesar 250.000 rupiah maka harga jualnya adalah 3.750.000 rupiah terima kasih semoga bermanfaat Wassalamualaikum Wr Wb